Intro Angka pengangguran Amerika Serikat turun ke level 3,9% meski terjadi perlambatan signifikan penambahan lapangan kerja pada 2 bulan terakhir 2021. Penciptaan lapangan kerja ini dikhawatirkan kembali melemah dengan penyebaran varian Omicron yang telah menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 saat pergantian tahun. Data penciptaan lapangan kerja dari Departemen Tenaga Kerja AS untuk Desember 2021 mengecewakan analis. Data terpisah oleh ADP, sebuah perusahaan pemroses penggajian, sebelumnya menunjukkan penciptaan 807 ribu lapangan kerja swasta baru. Meski laporan ADP berbeda metodologi dengan laporan Depnaker yang dihimpun Biro Statistik Ketenaga Kerjaan. Data untuk November akhirnya direvisi dari 210 ribu ke 249 ribu, sementara angka Oktober dari 503 ribu ke 648 ribu. Analis umumnya masih merespons positif secara umum laporan Ketenaga Kerjaan terbaru ini. Karena dengan demikian sekitar 6 juta lapangan kerja baru tercipta selama 2021. Yang belum jelas bagi analis maupun pelaku usaha adalah dampak dari varian Omicron terhadap kegiatan ekonomi. Mengingat varian baru ini telah menyebabkan pembatalan belasan ribu penerbangan selama pergantian tahun dan juga memukul pemasukan restoran dan usaha lain dalam sektor keramah-tamahan. Sektor-sektor yang paling rentan terdampak pandemi. We are still seeing wage growth at a pretty rapid clip, and that's because employers are still finding it difficult to hire workers, and so they're trying to attract workers with higher compensation or new benefits or more flexible working arrangements, which don't necessarily show up in the wage data, but are all a sign of the fact that employers are finding it difficult to hire right now. This is especially true in lower wage sectors like retail and food services, and transportation and warehousing. All industries where employers are dealing with a shortage of workers and really need to raise compensation to compete aggressively. Pada saat yang sama, permohonan tunjangan pengangguran juga turun ke level terendah dalam lima dekade. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.